Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Kang cecep heriana di sini saya akan membahas eh seputaran AC seputaran AC AC ini kenapa tidak ada dingin dan kompresor ketika naik itu di istriknya mati kita kupas barang-barang mengapa ini bisa terjadi Oke kita lihat di bagian termistor apakah termistornya udah rusak terus di bagian PCB itu di bagian otaknya itu ya kita cek apakah ada kabel yang terkelupas atau putus Ayo kita cek dengan tanpa alat ya kita dilihat saja apakah ada yang rusak atau kendor di bagian soketnya kalau misalkan tidak ada Oke kalau tidak ada berarti langsung kita lihat ke bagian Oh ini nyala posisi nyala ya tapi ini tidak dingin terus ketika udah lima menit listrik rumah itu turun yang ngejepret kayak ada yang konslet gitu ya mengapa ini bisa terjadi pertama-tama kita bersihkan dulu di bagian filter nah ini filter bagian indoor ya kita bersihkan apakah kotor apakah kotor ini juga berpengaruh ya dengan ketidak dinginannya AC kita keusahaan kotor ya dinginnya itu ya kurang seperti itu kita langsung ke bagian outdoor ya tuh ini namanya kapasitor nih yang bulat kapasitor kita lihat kapasitornya kita dan desiknya itu hanya menggunakan tesmen ya dengan alat seadanya intinya gitu oke oh ada aliran listrik sampai ke si kapasitor ya dari dalam tuh tuh nyala kan yang jadi permasalahnya si kapasitornya masih bagus atau udah jelek ya caranya kita raba aja dengan tangan gitu ya di belakangnya apakah menggelembung atau enggak ya kayak baterai HP lah kalau misalkan menggelembung baterai itu udah rusak kan kasih tohnya kita lihat apakah ada yang terputus lihat gitu bawahnya lihat apakah ada yang kendor seperti itu soket-soketnya ketika si kompresor panas kita coba memakai lap dingin ya kita dinginkan dulu kenapa ini bisa terjadi gitu kan dikompres ceritanya ini dikompres dikompres pakai air di kapasitornya ya nah kita lanjut ke pipanya pipanya keluar embun atau tidak kalau semisalkan keluar embun berarti ya preonnya cukup ya nah ini contoh yang preonnya kurang ini bagian ini ngembun kayak beku ya putih tuh 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 ini preonnya kurang ini ya bisa dibilang habis preon ini tuh harus sesegera mungkin ini ditambah si preonnya sama teknik nah ini kita coba nah ini untuk mengeluarkan preon ya apakah si preonnya kelebihan itu bisa terjadi apa namun tidak kuatnya angkat gitu ya kita langsung terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kapasitor kapasitor kita lihat terlihat kapasitor apakah udah bagus kita rabat ya nah 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 disebagian ini menggelembung atau tidak ini si kapasitornya kalau misalkan menggelembung harus diganti kalau misalkan masih rata ya gak usah masih bagus tuh gak usah-usah bagian bawahnya itu ya soketnya juga kita apa apakah kendor cara penanggulangannya seperti ini dengan cara sendirilah gitu nah ini bagian kompresornya kompresor kita buka ya di dalamnya apa putus apakah kendor nah atas bawah kecil kita pakai cukup pakai tang aja ya untuk adanya tang pakai tang adanya kunci harus kecil ya ada aja kita buka ya kuncinya kita itu berani lah usahakan mentok gak bisa ya kita kita panggil bagian teknikal ya nah kita buka pelan-pelan kita bukanya nah nah disini ada yang kendor atau tidak nah ini namanya overload nah ini overload nih overload apa overloadnya udah jelek apa gimana kalau misalkan sudah jelek ya kita ganti cara udah jelek atau enggak gimana overload kita buka dengan cari kocok-kocok apa bunyi atau tidak misalkan bunyi ya harus diganti kalau enggak bunyi masih bagus katanya seperti itu kita coba aja lah tuh ini namanya overload tuh oke kita buka kita buka kita langsung buka overloadnya saya pakai satu jari ya maaf satu tangan satu harus pegang hp ini jadi susah udah udah copot ya overloadnya kita lihat dengan kasat mata dengan mata telanjang masih bagus atau tidak itu tapi kalau beli juga murah sih cuman 20 ribu kalau misalkan 15 ribu 15 ribu ini 15 ribuan per load kita langsung nah kita lihat yang dioperloadnya ya mumpul mumpul bagus mumpul bagus katanya tapi ketahun yang penting prosesi ingin bagus bagus kita check anginnya tri-blower hangat 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 sih lagi bagus normal mungkin dari saya cukup sekian kurang lebih nyaman WHAT L.O.O.O.O.O.O.OO selamat menikmati